Nah, setelah terpasang seperti ini, CDI yang kita buat tadi, kemudian kita tes apakah mesin motor ini sudah bisa hidup dengan menggunakan CDI yang kita buat tadi. Oke, baik. Saya akan hidupkan motornya. Perhatikan. Angkat, sahabat! Hai, sahabat! Jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, kita siapkan satu buah MOSFET. BT-151, perhatikan. Nah, kita buat seperti ini MOSFET-nya. Perhatikan. Seperti ini. Nah, jelas. Nah, kemudian kita siapkan kapasitas milar. Perhatikan nomornya, 105. Nah, kemudian milar ini kita buat di sini. Perhatikan. Di kaki tengah MOSFET. Nah, di sini. Pihak. Seperti ini, perhatikan. Kita solider. Perhatikan. Nah, seperti ini. Bagi sisanya kita potong sebentar. Nah, jadinya seperti ini. Perhatikan. Nah, setelah seperti ini. Kita siapkan Resistor 330 Ohm. Nah, kita buat di sini. Di kaki pinggir MOSFET. Nah, seperti ini. Lalu kita solider. Nah, seperti ini. Perhatikan. Kita potong kaki sisanya. Jelas. Nah, setelah seperti ini. Kita siapkan Dua buah dioda. 1N007. Nah, kita buat seperti ini. Lihat. Masing-masing negatif atau yang tidak ada tanda putihnya. Kita jamper. Seperti ini. Perhatikan. Nah, kemudian untuk yang satu ini. Kita buat Di sini. Nah, kita buat. Kita solider. Nah, kita buat di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita solider. Supaya tidak terlepas. Nah, perhatikan. Lalu kita potong sisa kakinya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ada baiknya. Ini diberikan pendingin aluminium. Nah, setelah seperti ini. Kita akan memasang kabel-kabelnya. Nah, kita siapkan kabel warna kuning. Nah, kita buat di sini. Perhatikan. Di kaki kapasitor milar. Di sini. Seperti ini. Lalu kita solider. Perhatikan. Kemudian. Nah, kita potong sisa kabel warna kuning. Nah, setelah seperti ini. Perhatikan. Nah, kita buat di resistor ini. Nah, kita buat di resistor ini. Nah, di sini. Seperti ini. Perhatikan. Nah, kita siapkan kabel hijau. Kita siapkan kabel hijau. Nah, kabel hijau ini kita buat di sini. Di kaki. Mosfet. Nah, di sini. Perhatikan. Nah, setelah seperti ini. Kemudian. Kabel putih. Nah, kita buat di sini kabel putihnya. Di sini. Perhatikan. Di sini. Nah, kemudian setelah seperti ini. Kabel merah. Nah, kabel merah kita buat di sini. Jelas. Kita buat. Nah, seperti ini. Pengkabelan sudah selesai. Sebenarnya ini harus pakai soket, sahabat. Nah, karena saya lupa membeli soketnya. Layaknya seperti CDI. Seperti ini. Nah, kita di sini menggunakan kabel saja. Nah, perhatikan kabelnya. Jelas. Oke, baik. Kita akan tes ke motor. Nah, kita tes ke motor ini. Yang mana di sini masih menggunakan CDI aslinya. Bawaan pabrik. Nah, kita hidupkan dulu. Perhatikan. Kita hidupkan kontaknya. Nah, lalu kita hidupkan mesinnya. Perhatikan. Kita hidupkan mesinnya. Kita kabut. CDI aslinya. Nah, mesinnya mati. Lalu kita pasang. CDI buatan kita. Yang mana ini harganya hanya sekitar Rp10.000. Bisa dijual dengan harga Rp200.000. Nah, ini Rp5.000. Ini Rp4.000. Dan yang lain-lain Rp1.000. Nah, kita pasangkan dulu ke soket. CDI-nya. CDI-nya. Oke, baik. Nah, setelah terpasang. Seperti ini. CDI yang kita buat tadi. Kemudian kita tes apakah mesin motor ini sudah bisa hidup. Dengan menggunakan CDI yang kita buat tadi. Jika bisa hidup. Ini bisa menjadi ide usaha, sahabat. Kita tinggal bikin box-nya saja. Oke, baik. Saya akan hidupkan motornya. Nah, perhatikan. Maaf, sahabat. Bengkel motor menangis melihat video ini. Karena tidak menggunakan CDI pabrikan lagi. Perhatikan. Asli menggunakan CDI buatan kita tadi. Nah, lihat. Yang jual CDI bisa gulung tikar. Karena CDI-nya tidak laku lagi. Nah, untuk membuktikannya. Kita akan cabut apakah mesinnya mati. Perhatikan. Saya cabut secara serentak. Mati. Mantap sekali. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa kritik, saran, atau komentar. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.